Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat transaksi jual beli properti properti disini bisa dimasukkan rumah tanah apartemen ruko dan properti lainnya Nah apa saja biaya-biaya yang harus dikeluarkan pada saat transaksi ini nih khusus di video ini dicontohkan adalah transaksi properti sekendari ya dari si A ke si B antar warga masyarakat jadi bukan dari developer ke konsumen gitu karena kalau developer konsumen nanti akan ada biaya PPN gitu nah khusus disini tidak kita hitung biaya PPN nanti biaya-biaya nya apa saja pajak-pajaknya apa saja nah mari kita lihat biaya yang pertama yang harus dikeluarkan adalah untuk mengecek sertifikat nah biaya pengecekan sertifikat ini dilakukan ke kantor pertanahan atau kantor BPN setempat ya kantor BPN itu ada di setiap tingkat dua di seluruh daerah Indonesia misalnya Kabupaten Bogor kota Bogor itu masing-masing punya satu kantor pertanahan ya Kabupaten Bekasi kota Bekasi itu masing-masing punya satu kantor pertanahan demikian juga Kabupaten kota di seluruh Indonesia nah berapa biaya pengecekan ini nah biaya pengecekan sertifikat ini biayanya adalah Rp50.000 sesuai dengan surat perintah setor yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kemudian biaya balik nama ya ya balik nama besarnya adalah Rp50.000 ditambah nanti biaya biaya PNBP karena ZNT nah biaya PNBP karena ZNT ini tergantung nilai ZNT nya zona nilai tanah ya kemudian tergantung luasnya nah misalnya kita misalkan simulasi ya supaya lebih mudah memahaminya harga transaksi adalah 500 juta misalnya ya tanahnya 100 meter persegi kemudian ZNT nya 3.500.000 nah untuk menghitung biaya ZNT PNBP karena ZNT adalah 1.000 dikali luas tanah dikali nilai ZNT jadi 1.000 dikali 3.500.000 dikali 100 meter persegi adalah 350.000 ditambah nilai pelayanan ya PNBP karena pelayanan itu Rp50.000 nilai Rp50.000 ini konstan tetap ya berapapun luasnya berapapun nilai propertinya biaya pelayanan pendaftaran balik nama ini adalah Rp50.000 saja kemudian biaya pajak ya ini nggak bisa kita tawar-tawar pajak itu PPH untuk penjual itu besarnya 2,5% kemudian BPATB ya BPATB untuk pembeli besarnya 5% dikali nilai transaksi dikurang 60 juta atau NPOP TKP nah NPOP TKP ini nilainya 60 juta rata-rata kecuali DKI Jakarta DKI Jakarta itu 80 juta nah mari kita hitung PPH 2,5% dari 500 juta adalah 12.500.000 nah itu disetorkan ke negara ya kemudian BPATB 500 juta dikurang 60 juta 440 juta dikali 5% ya nah itu 22 juta kemudian biaya-biaya selanjutnya yang bersifat fee ya adalah fee PPAT ya menurut peraturan jabatan PPAT maksimal fee yang boleh ditarik oleh PPAT sebagai honorariumnya adalah 1% saja 1% yang maksimal artinya jika ingin negosiasi bisa di bawah angka itu misalnya setengah persen kah ya untuk contoh kita tadi itu nilai transaksinya 500 juta biaya PPAT adalah biaya akta PPAT ya itu harusnya 5 juta nah ini bisa ditawar ya negoable ya negoable dengan si PPATnya nah terserah mau apa tidak PPATnya itu hak PPAT juga kemudian biaya-biaya yang bersifat fee nah biasanya ya untuk pengecangan sertifikat PPAT menguntip biaya lebih ya kemudian untuk validasi PPH validasi BPATB ya itu juga menguntip biaya sebenarnya itu tidak ada sama sekali untuk ongkos-ongkos saja misalnya ongkos karyawannya gitu ya mungkin seperti itu nah biaya validasi ini ya setiap pajak yang dibayarkan pembayaran tetap ke bank ya ke bank kemudian divalidasi ke kantor pajak tentang BPH apakah betul apakah uang sudah masuk rekeningnya benar ya gitu-gitulah supaya betul pajaknya sudah masuk ke negara sudah diterima negara kemudian PPATB juga divalidasi ke kantor dinas pendapatan daerah bersangkutan ya prinsipnya sama ya apakah sudah betul biaya yang ditransfer dibayarkan ke bank ini masuk ke rekening negara nah tujuannya seperti itu kemudian pada saat perhitungan atau validasi pajak-pajak ini juga dilihat kepantasan harga ya karena pengenangan pajak ini adalah antara nilai transaksi dan nilai jual objek pajak atau NGOP seperti yang tertera di dalam SPPT PBB dipilih mana yang lebih besar nah kalau nilai transaksinya lebih besar dari NGOP maka pengenangan pajak-pajak berdasarkan nilai transaksi nah tetapi kalau NGOPnya lebih tinggi ya bisa saja ada kejadian bahwa transaksinya karena alasan apapun di bawah NGOP ya misalnya NGOPnya 500 juta misalnya transaksinya hanya 400 juta nah maka pengenangan pajak ini adalah berdasarkan nilai NGOP ya dipilih mana yang lebih tinggi nah itu dasar pengenangan pajak nah kemudian biaya VV yang selanjutnya ya mungkin biaya balik nama ya biaya balik nama itu seperti contoh tadi itu kan 50 ribu ditambah 350 ribu 350 ribu ini adalah PNBP karena ZNT ZNT nah ada juga yang mengutip biaya biaya balik nama atau BBN namanya adalah 1% dari nilai transaksi kalau nilai transaksinya 500 juta maka biaya balik namanya adalah 1% atau 5 juta nah pertanyaannya kalau disetorkan ke negara hanya 400 ribu kemudian 4.600.000 lagi kemana nah ini mungkin biaya V ya V apapun lah ya ya silahkan ditanya nanti kepada pihak-pihak yang mengeluarkan list biaya itu demikian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh